What's up boy, welcome back bersama saya di channel Bang Zah Official Oke, di video kali ini Bang Zah akan berbagi tips and trik cara menjadi rusher yang lincah cekatan, baik hati, dedak sombong, dan rajin menabung Nah yang pasti memiliki refleks yang bagus seperti para pro player-pro player di atas ini ya boy Dan tips and trik yang kedua yaitu tips cara setting sensitivitas yang paling terbaik di hp kalian masing-masing Dengan tanda kutip paling terbaik di hp kalian Jadi kalian tonton sampai habis biar kalian paham poin-poin pentingnya Oke sebelum lanjut ke tipsnya atau tutorialnya Jangan lupa terlebih dahulu kalian tonton highlight gameplay singkat berikut ini Dan tidak lupa Bang Zah selalu ngingetin ke jari-jari tangan kalian untuk tidak mager atau tidak males Mengklik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis Like video ini jika kalian suka, komen tanggapan kalian di bawah ini Dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tahu Bang Zah update konten terbaru lainnya Dan satu lagi, jangan lupa untuk share ke teman-teman sosial media kalian Karena akan ada giveaway spesial buat para penonton Bang Zah yang selalu setia ini Oke tanpa banyak pencitraan langsung saja kita tonton videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atau cara menjadi rusher yang paling baik Atau rusher ala-ala elite esports Atau ala-ala pro player lainnya Nah sudah tau kan tips untuk jadi rusher sekelas pro player Rusher di esports di Indonesia Itu kurang lebih sudah bisa menguasai poin-poin Yang sudah Bang Zah jelaskan sebelumnya Tinggal di asah aja supaya semakin crop chemistry Sama timnya tersebut Oke untuk tips yang kedua Yaitu tips cara setting sensitivitas paling terbaik di HP kalian Atau di HP kalian masing-masing Tidak bisa dipungkiri bahwa sensitivitas itu berperan penting Dalam memainkan game yang berjenre battleground Terutama untuk Garena Free Fire Sebenarnya settingan sensitivitas default sudah enak buat devis kalian Terkadang selera orang-orang itu berbeda-beda Ada yang suka keset, ada yang suka becek, ada yang suka licin banget Makanya banyak di luar sana atau banyak konten kreator di luar sana yang men-share sensitivitas mereka Padahal tiap devis itu berbeda-beda tipe layarnya Nah kali ini Bang Zah akan mencoba ambil tengah-tengahnya saja Biar tidak ada kontroversial Bahkan ini tuh sebelum Bang Zah melakukan Membuat konten ini tuh Bang Zah sudah reset Tanya sana sini dari player A sampai player Z dengan devis yang berbeda-beda Tentang sensitivitas di semua mereka HP Dan semoga cocok di HP kalian masing-masing yang melihat video ini Untuk sensitivitas di HP Xiaomi bisa kalian lihat disini Nah ini tuh untuk sensitivitas di HP Xiaomi Oke jika sudah untuk sensitivitas di HP Realme bisa kalian lihat disini Nah jika kalian sudah melihat keakhiran langsung next saja Untuk lanjut sensitivitas di HP Oppo bisa kalian lihat juga disini Nah Realme sama Oppo tuh sebenarnya itu beda Cuma tergantung kalian aja mencetin yang gimana gitu Makanya Bang Zah membagi Realme sama Oppo sensitivitasnya tuh Soalnya orang-orang tuh ada yang pakai Oppo Ada yang pakai Realme Terus sensitivitasnya tuh berbeda Makanya Bang Zah mau men-share juga Untuk HP Samsung bisa kalian lihat disini Nah oke Oke next untuk lanjut untuk HP iPhone bisa kalian set seperti ini Nah ini untuk iPhone Oke nah itulah tips and trick dari Bang Zah Semoga bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini Like jika kalian suka dengan video ini Dan share ke teman-teman kalian Karena akan ada giveaway-giveaway spesial buat kalian semua Saya Bang Zah pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh